A Day In My Life edisi liburan ke Garut Sendirian Buat kalian yang belum menonton Di part sebelumnya bisa kalian tonton ya Pokoknya ini pagi-pagi Disambut di depannya kebun mawar Terus lagi ini Di sebelahnya ada meja Yang udah disediain nasi goreng Terus ada roti Es jeruk juga yang seger dan pokoknya Aku itu merasa betah banget disini Dan akhirnya aku harus check out soalnya Aku ini harus Ngelanjutin ke yang lain lagi Beli oleh-oleh dulu ya Padahal baru juga semalam tapi udah beli oleh-oleh Tapi kebapak deh ini buat Dipaketin kan soalnya Terus pas aku liat ini rooftopnya cakep banget Ini wajib banget Kalau ke Garut jangan lupa ya mampir ke toko Oleh-olehnya karena mau hujan Jadinya ini aku buru-buru Beli yang aku mau Terus disini juga aku liat Ini coklatnya lucu ya Kalian bisa liat ini coklat cari paca Coklat patah hati Nah ini coklat rasa sayang Ini coklatnya dari Garut khas ya Selain coklat ada juga ini seblak Terus ada basto aci Pokoknya ini lengkap Aku gak nge-videoin Aku tuh belinya berapa Pokoknya aku langsung paketin aja ya Udah langsung dikasih Udah beres nih lanjutin aja Sekarang mau nginep Di cahaya villa Garut Ini buat kalian yang mau review lengkapnya Udah tayang ya di video sebelumnya Cari-cari aja dulu Menurut aku ini kamarnya bersih Terus lagi Ini kamarnya juga luas ya Kalau untuk aku sendiri Terus ada pitapnya juga Yang bisa dinaik turunkan tirainya Kayak gini Ah pokoknya aku suka banget deh Sama cahaya villa Garut ini Terus ini pas aku buka Dari bakon ini pemandangannya cakep banget Nah karena lapar Aku makan di racik desa Tadi itu sebelumnya ada pelangi Dan ini drama lagi Harus mati lampu Tapi aku tetep nikmatin makan Karena lapar ya kan Tapi di tengah-tengah Aku ngerasa kok ini gak enak gitu ya Entah dari minyaknya Atau dari apanya Ini pokoknya gak enak gak Terus aku pulang aja deh Nah ini pas aku pulang Aku liat langitnya ini Bagus banget Liat deh kayak gini Timelapsenya Baru 2 hari aja Aku ngerasa udah seneng banget disini Lanjut malemnya Sekarang aku mau berendam aja Kayak gini Aku pake My Miss Livila Pendant Bagus banget Wangi bedbombnya Menenangkan Dan ini Kalian biasa ini caktik banget kan Ini jadinya Aku suka banget deh Kayak gini Dan kalau Miss Konda berbusak kayak gini Aku mau lanjut Dari rendam selama 30 menit Dan Kalau udah beres Aku lanjut Ini siap-siap mau tidur Dan Cahayanya oke Gak kegelapan Dan aku mau tidur aja deh Sampai ketemu di video selanjutnya ya Bye Pakenya stay tuned Taros